Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Yuli Febriana Kali ini aku akan membuat kue kering semprit Ini ada dua bentuk ya pun, ada kue semprit jadul dan kue semprit bunga Buat bunda-bunda yang penasaran nih gimana cara membuatnya Kita simak terus ya pun videonya sampai selesai Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya pun seperti biasa Ini ada margarin, ada dua kuning telur, ada vanili bubuk, ada tepung maizena, gula halus, susu bubuk, dan tepung terigu ya pun seperti biasa Takarannya nanti saya taruh di bawah ya Siapkan wadah, masukkan margarin, untuk margarinnya ini saya menggunakan merek Forvita ya Setelah itu ini ada gula halus Kita aduk ya pun, ini bunda-bunda bisa menggunakan mixer Untuk kue kering jangan diaduk terlalu over ya, cukup 1 menit aja Dan ini ada kuning telur Atau asal tercampur merata ya, tidak perlu terlalu lama ya pun mengaduknya Kalau kue kering, dan ini ada sedikit garam ya pun Untuk garamnya ini maaf ya pun tadi keskip ya untuk di bahan-bahan, saya lupa Setelah itu ada vanili bubuk Jika bunda-bunda ingin menggunakan vanili cair juga bisa ya Ini ada susu bubuk Dan ini ada tepung maizena Kita aduk kembali Untuk susu bubuknya ini saya pakai yang kilauan ya pun Di tempat toko roti ada ya Yang jual kilauan Kalau bunda-bunda mau menggunakan merek yang saset itu juga bisa ya Ini saya masukkan tepung terigu Ini tepung terigunya setengah dulu ya pun Ini menggunakan tepung terigu dahlia ya Seperti biasa ya pun, video yang saya bikin Semuanya itu untuk ide jualan saya juga ya pun Jadi nanti hasilnya itu saya akan jual ya Dan ini lanjut saya aduk menggunakan tangan ya pun Ini kita uleni Tidak usah terlalu lama Cukup tercampur rata Atau sampai bisa dibentuk ya Dan ini adonanya sudah bisa dibentuk ya pun Lanjut kita mencetaknya ya Ini ada dua cetakan Yang berbentuk bunga dan bentuk semperi jadul ya Ini kita berbentuk bunga dulu ya pun Ini kita cetak Dan ini setelah saya cetak ya pun Kurang lebih satu loyang Untuk yang berbentuk bunga Ini saya tambahkan seles toberi ya Di tengahnya Bunda-bunda ini menyesuaikan selera Bisa ditambahkan coklat cip yang warna coklat Atau yang warna-warni juga bisa ya Biar lebih menarik ya pun Halo untuk kue kering Kalau saya jualnya itu Rp100.000 dapat 3 toples ya pun Dan ini sudah selesai Lanjut kita yang bentuk Kue semperi jadul ya Ini tadi saya mau menggunakan Cetakan yang stainless Cuma ternyata susah Jadi saya menggunakan cetakan yang plastik ya Dan ini sudah selesai Saya cetak semua Lanjut kita oven ya pun Dan ini saya oven Menggunakan oven tangkering ya Untuk apinya ini Api sedang ya Cenderung kecil Karena kue semperi jadul ini Tipis sekali ya pun Jadi harus hati-hati Jangan kelamaan Ovennya takut kosong Dan kalau menggunakan oven tangkering Harus Berapa menit sekali Harus diputar ya pun Harus diputar Atau diganti posisi ya Ke atas dan ke bawah gitu ya Biar matangnya itu lebih merata Dan ini kue semperi bunganya Sudah matang ya pun Lanjut kita angkat Dan kita tunggu sampai benar-benar ringin ya Baru kita nanti kemas Kita baru packing ke dalam toples Dan ini sudah benar-benar dingin Lanjut kita susun di toples ya pun Pastikan benar-benar sudah dingin Biar lebih awet ya Biar lebih tahan lama Biar tidak menjamur gitu ya pun Pastikan benar-benar sudah dingin Karena kue kering juga tipenya Kalau sudah dingin baru renyah ya Jadi kalau baru keluar dari oven Itu belum renyah ya pun Masih lembek Jadi nunggu dingin itu baru nanti renyah ya Ini itu rasanya enak banget Dan bikinnya itu juga mudah ya pun Dan ini satu resep bisa jadi dua bentuk ya Semperi jadul dan semperi bunga Seperti biasa ini juga untuk ide jualan saya juga ya pun Nanti saya akan jual untuk Bulan puasa ya Atau bulan Ramadan Untuk persiapan lebaran Dan ini hasilnya ya pun Cantik sekali Untuk rasanya ini enak Renyah dan lumer di mulut ya Apalagi untuk resep Bentuk Semperi jadulnya ini ya Karena tipis mungkin ya pun Jadi lebih renyah gitu ya Lebih enak gitu ya Buat bunda-bunda selamat mencoba ya Semoga video dari saya bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Terima kasih